Kasus COVID-19 di Kota Pekalongan semakin menurun dan membuat Kota Pekalongan masuk level 2 atau zona kuning. Ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Kota Pekalongan akan menerapkan PPKM level 2. Hal ini diungkapkan Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arselan Junaid saat ditemui di kantornya. Dijelaskan Wali Kota bahwa sesuai iman negeri Kota Pekalongan masuk level 2 atau zona kuning. Ini menjadi kabar mengembirakan pasalnya sejak PPKM darurat dan Kota Pekalongan menjadi zona merah kemudian masuk level 4 dan menjadi zona orange. Aaf menjelaskan bahwa tracing tengah gencar dilakukan. Di lapangan Mataram kemarin ada 497 warga yang terjaring hasilnya satu reaktif namun warga luar Kota Pekalongan. Disampaikan Aaf bahwa turunnya level ini tak berpengaruh banyak pada kegiatan. Jam malam masih pukul 21.00 atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Aaf melanjutkan sektor pariwisata masih terbatas. Aktivitas di mal juga dibatasi. Pengunjung diizinkan masuk bagi yang sudah vaksinasi dan anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan masuk. Dirinya berharap kondisi ini terus dipertahankan. Turunnya ke level 2 atau menjadi zona kuning ini jangan membuat kita semua abai dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah alhamdulillah pada hari ini kita juga mendapatkan kabar gembira. Pekalongan sudah turun level lagi ke level 2 dan zona kuning. Ini alhamdulillah mengembirakan. Ber di rumah sakit bendan pun sudah jauh-jauh berkurang. Hanya ada sekitar 10 atau 11 pasien pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya kembali sehat. Mudah-mudahan kota Pekalongan juga levelnya terus menurun. Nah ini kalau kita sudah level menurun, kesehatan sudah sangat-sangat baik, sudah sangat-sangat kondusif. Tinggal kita konsentrasi kepada sektor ekonomi.